Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Mukaromah dalam kurung 25, seorang ibu muda di desa Panpajung, Modung, Bangkalan, mengalami tragedi kehilangan bayi saat proses persalinan di Puskesmas, Kedungdung. Meskipun awalnya datang untuk mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit karena bayinya Sung Sang, Sang Bidan menyarankan untuk melahirkan di Puskesmas karena sudah bukaan 4. Sayangnya proses persalinan tidak berjalan lancar dan kepala bayi tertinggal di rahim sang ibu pada Senin dalam kurung 4 per 3 dini hari. Hosridah, ibu kandung Mukaromah mencoba menguatkan mentalnya saat melihat kepala bayi yang berhasil dikeluarkan dari rahim. Meskipun kepalanya dimiringkan di atas alas setelah operasi, Hosridah menyatakan pasrah namun berharap anaknya dapat pulih dari sakitnya. Mukaromah menjalani perawatan selama 2 hari 1 malam di RSI Aglamor, Husada di Bengloa, Tanjung Jati, Bangkalan, karena mengalami panas akibat infeksi. Ibu dan anak pulang ke rumah pada malam selasa setelah perawatan. Dinas Kesehatan dalam kurung, Dinkes Bangkalan, membantah bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh bidan di Puskesmas Kedungdung merupakan malapraktik. Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Nur Hotiba, menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan SOP dan prosedur yang berlaku. Puskesmas Kedungdung juga melalui kuasa hukumnya, Risang Bima Wijaya, menampik adanya malapraktik. Pada Januari 2024, Bidan Desa sudah menyatakan bahwa janin yang dikandung Mukaromah sudah tidak memiliki detak jantung, meskipun sang ibu menyatakan sebaliknya bahwa bayinya masih bergerak. Pada tanggal 4 Maret 2024 dini hari, pasien kembali datang ke Bidan Desa karena merasa akan melahirkan. Bidan Desa membuat rujukan ke Puskesmas Kedungdung dengan diagnosis intrauterine fetal death dalam kurung IUFD atau kematian janin dalam kandungan. Risang, kuasa hukum Puskesmas menjelaskan bahwa setelah menerima rujukan, pihak Puskesmas memeriksa pasien dan menunggu tanggapan rujukan dari RSUD Bangkalan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya detak jantung bayi dan tekanan darah pasien yang tinggi mencapai 160 hingga 180. Meskipun akan dilakukan operasi Caesar, saat proses pemeriksaan dilakukan, ibu ini sudah mengejan dan terjadi pembukaan lengkap sehingga bayi sungsang tersebut kelihatan tanpa adanya darah dan air ketuban. Dalam kondisi tersebut, pihak Puskesmas tidak dapat langsung melakukan rujukan karena risiko kejang yang dapat berujung pada kematian di perjalanan. Oleh karena itu, tim medis, termasuk Bidan, berupaya segera mengeluarkan janin dari dalam perut ibu. Risang menjelaskan bahwa selain risiko kejang, juga ada dua lilitan tali di leher bayi yang perlu dipotong untuk melepaskan bayi yang sungsang. Ternyata tali ari-ari bayi sudah rapuh, berwarna coklat, tidak ada darah, dan kondisi bayi sudah melepuh yang dalam istilah medis disebut masrasi. Risang menegaskan bahwa penanganan bayi sungsang oleh Puskesmas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, karena kondisi janin sudah membusuk saat ditarik, kepala bayi terlepas dari rahangnya, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk digunting leher bayi. Ia menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, pasien dirujuk ke RS IA Glamour Husada terdekat untuk mengeluarkan kepala bayi. Sebelumnya, keluarga Muka Romah melaporkan pihak Puskesmas atas dugaan malapraktik, dengan menilai bahwa Puskesmas memaksa Muka Romah yang mengandung bayi sungsang untuk melahirkan normal tanpa memberikan rujukan ke RS, yang berujung pada kepala bayi tertinggal dalam rahim. Terima kasih telah menonton!